Karena bagi saya, ketika kita ramai, itu adalah happy problem. Ada problem, tapi problem yang mengembirakan. Jangan sampai kita tidak siap ketika kita kebanjiran pelanggan. Silahkan Pak Abdul Faruk. Silahkan Pak Abdul Faruk. Selamat siang Pak Abdul, saya Mbak Diri dan teman-teman semua. Siang, siang. Ada beberapa, ada dua yang saya tanyakan mengenai produk-produk yang sesional ini. Yang pertama adalah mengenai TOP Pak, time of payment-nya. Di mana barang-barang tersebut adalah kita beli di depan, tapi TOP-nya ada yang kami sukses untuk nego TOP panjang. Karena barang itu baru dijualnya nanti. Sementara kita, in advance, kita mesti beli dua bulan, bahkan tiga bulan di depan. Itu yang pertama Pak. Ada juga yang tidak kita sukses karena polisi dan lain-lain. Pertanyaannya apakah kita harus beli atau bagaimana itu pertama. Yang kedua, produk-produk sesional ini ada juga yang memang dibatasi produksinya sama prinsipenya dan dihususkan buat national key account. Sementara kita di MP, local, modern, independent, gini, agak sulit buat ngedapat bagiannya, Pak. Event sampai kita follow up di luar pulau pun, kita nggak dapat. Karena memang mereka limit produksinya untuk beberapa item yang berkaitan sama produk-produk sesional tersebut. Itu sih, Pak. Baik. Thank you, Pak Paruk. Jadi ada isu bahwa term of payment itu kan tetap. Sementara kita sudah menyediakan barang dua bulan, bahkan tiga bulan di depan. Dan ada yang bisa kita negokan untuk term of payment, ada yang tidak bisa. Artinya term of payment yang normal, padahal kita memang beli lebih awal. Artinya dua sampai tiga bulan di muka. Maka sebenarnya yang harus dinegokan, karena sekali lagi term of payment itu masalah sensitif, masalah prinsip bagi supplier. Tukerannya Anda harus nego di harga. Harganya harus dinegokan. Dia minta diskon karena kita membeli di awal. Diskon di awal ini lebih acceptable biasanya, Pak Paruk. Dari pengalaman saya sendiri, supplier lebih rela kasih Bapak tambahan diskon daripada Bapak minta, boleh nggak term of payment-nya nanti aja. Mereka lebih takut, Pak. Gagal bayar, macet, telat bayar, daripada kasih diskon. Jadi kita memang sebagai merchandiser, kita harus nego. Nggak boleh kita main pasrah-pasrah aja. Jadi kita nego, bilang, ini sebenarnya di luar kebutuhan normal saya, saya membeli sekarang untuk kebutuhan nanti pada saat season. Berarti ini saya beli untuk disimpan, untuk di-stop. Belum terjual. Jadi saya minta pengertiannya supaya kita dikasih diskon. Seberapa diskonnya? Ya Anda tinggal berhitung lah ya. Kalau satu bulan Anda pegang barang dan Anda harus pinjam dana segar untuk menutupi itu, Anda kira-kira 1%. Jadi kalau Anda cash in advance atau beli di awal 3 bulan, paling tidak Anda dapat minimal 2-3%. Maka itu cukup untuk menahan, ya kalau memang kekeuangan kita terbatas, ya kita pinjam sementara, kita bayarkan, ada risiko kita membayar interest 1% per bulan. Kalau Bapak dapat tambahan diskon 3% saja, itu sudah cukup. Kita memang pegang, tetapi akibat diskon yang diberikan cukup untuk menalangi biaya waktu kita pegang barang tersebut. Nah, kemudian beberapa barang sudah kita ketahui, berarti confirm kan Pak, sekarang ini seller market, di mana pemasok jauh lebih dominan, lebih berkuasa, lebih punya bargaining power. Sehingga sebenarnya disinilah strategi assortment kita. Barangkali selama ini kita sangat bergantung pada brand-brand tertentu dan kita lupa untuk membangun sebuah assortment yang relatif fleksibel. Artinya, katakan di kelompok yang kita sekarang ini, sekarang kita sedang hadapi ini, kelompok komoditi, kita barangkali lebih suka main dengan orang-orang tertentu. Sehingga sekarang ketika terjadi kelangkaan dan kita putus channel. Sementara channel yang kita punya, itu terbatas. Terbatas, tetapi kita tidak punya alternatif. Nah, ini sebenarnya bukan strategi jangka pendek, strategi jangka panjang. Nah, setelah di situasi sedang damai, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi kelangkaan, seharusnya di dalam mengembangkan assortment kita, kita tidak melulu hanya main dengan pemasok-pemasok tertentu. Tetapi kita mulai mengembangkan challenger-challenger, penantang-penantang baru di kategori masing-masing, di subkategori masing-masing kadang-kadang. Untuk apa? Untuk membuat bahwa kita ini tidak akan terkunci. Suatu saat tidak akan terkunci. Kita punya alternatif. Sementara ketika terjadi kelangkaan, kita masih memiliki alternatif. Tidak terkunci dengan keterbatasan tersebut. Artinya apa? Mengembangkan brand, mendukung supplier-supplier potensial, sehingga kita tidak tergantung ketika terjadi kelangkaan. Seperti tadi ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Gedingarsa tadi. Pak Gedingarsa kan bilang, saya sudah buka PO, tetapi suppliernya membatasi. Mirip kan dengan pertanyaan Pak Farouk. Padahal industrinya beda. Pak Farouk dengan Pak Gedingarsa itu industrinya beda sekali. Tetapi sama secara prinsip. Ketika Anda hanya bermain dengan pemasok tertentu, untuk subkategori atau kategori tertentu tersebut, apapun kategori dan subkategorinya, maka Anda sebenarnya sedang menimbulkan keterbatasan di masa ketika terjadi krisis. Seperti sekarang ini. Ketika seller market, produsen-produsen yang tadinya sangat dominan di bisnis Anda, justru mereka inilah yang terkendala. dan ingat, di setiap situasi seperti ini, selalu muncul kompetitor-kompetitor yang siap mengambil market share. Coba Bapak, Bapak Ibu perhatikan, Pak Farouk perhatikan, Pak Gedingarsa perhatikan, ada brand-brand baru yang sedang sibuk mengambil pangsa pasar yang tidak terlayani oleh para market leader. Nah, itulah balik lagi, merchandiser sebenarnya harus ngapain? Sourcing. Kalau dia diam, dia tidak akan menemukan yang saya maksud barusan. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih, Pak. Kembali. Oke, lanjut ya, Pak Chris. Ini Pak Yudi. Toko saya 60 persen omsetnya dari camilan curah, harga camilan naik banyak, akibat harga minyak korek. Bahkan ada yang sampai 20-25 persen. Awal Februari saya masih optimis, Lebaran tahun ini bagus. Tapi akibat kenaikan harga barang yang tinggi, jadi turun. Optimismenya. Intinya nih, Pak, barangnya dia ini ada expired time-nya. Ya, pasti ya. Pasti. Kalau kita bicara snack, snack, snack yang dimaksud, snack itu sebenarnya usianya pendek ya. Usianya pendek kan. Kalau dia dipegang terlalu lama, dia kurang fresh, betul nggak? Kurang fresh, melempom, bisa ya. Tapi, saya kehilangan pertanyaannya, Mbak Dini. Pertanyaannya apa ya? Iya, pertanyaannya ya. Ini kayaknya hanya menyampaikan sebuah situasi ya. Maksudnya, apakah, ya, kalau saya lihat, dia bingung untuk stoknya gitu. Karena takut nggak laku gitu loh, Pak Tris. Mengingatkan dia naik. Baik, baik. Jadi, baik-baik. Karena, dia ingin mengatakan, karena minyak goreng tinggi, snack yang dia jual, meningkat. Nah, daya beli mungkin turun. Mungkin ya. Dikondisikan begitu di pemikiran. Akibat kenaikan, akibat kenaikan harga tadi 20-25 persen, Bapak, menduga akan terjadi penurunan permintaan. Ya, karena selektif katanya. Bisa, bisa iya, bisa tidak. Tetapi, dalam situasi, kalau kita mau kritisi, saya, menganjurkan Bapak, lebih selektif. Ya, lebih selektif. Dalam hal apa? Produk apa yang akan Bapak sediakan? Balik lagi yang di atas tadi. Barang apa? Barang apa? pada harga berapa yang Bapak anggap masih wajar. Dalam jumlah berapa yang Bapak berani sediakan. Dan, kapan barang ini harus ready. Kenapa? Ingat. Dia ada masa expired-nya. Jadi, sangat berhubungan dengan berapa banyak yang Anda mau order. Kapan harus ready? Kalau Anda telat, bisa-bisa Anda tidak kebagian barang. Tidak. 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 Kalau Anda slow motion tunggulah. Siapa tahu setelah begini harga akan terkoresi. Tunggulah. Percaya dengan saya. Urusan minyak goreng urusannya masih panjang. Kenapa? Akibat perang Rusia dengan Ukraina, itu di Eropa sedang terjadi kelangkaan minyak. Mereka tidak pakai minyak sawit asalnya. Mereka memakai minyak sunflower. Tetapi mereka gagal panen akibat mereka sibuk perang. akibatnya supply sunflower oil kepada negara-negara Eropa itu mengalami penurunan, bahkan hilang. Sehingga apapun yang bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk minyak sawit yang mereka anggap tidak sehat, itu juga dibutuhkan. Sehingga ekspor CPO itu meningkat. Kenapa? Harganya melonjak tinggi. Produsen memilih lebih baik ekspor daripada pasaran dalam negeri yang harganya murah, apalagi harganya dipatok-patok kemarin. Sehingga mereka lebih senang jual itu ke luar. Kalau Anda berharap dalam waktu singkat akan terjadi koreksi, rasanya sih tidak. Rasanya tidak akan. Ditambah sebentar lagi demand terhadap minyak goreng makin tinggi dalam waktu dua minggu ke depan. Akibatnya apa? Apakah Anda berharap harga turun? Tidaklah ya supply and demand ketika supply terbatas harga akan terkerek naik. Jadi ini list Bapak nih. Bapak lebih selektif. Gunakan data. Barang apa yang saya akan sediakan. Kemudian di harga berapa saya bersedia masih layak akan terjual oleh pelanggan. Lalu berapa banyak yang harus Bapak stop? Kapan Bapak harus siapkan? Kalau Anda meleset dari semuanya ini Anda belum tentu bisa menikmati dampak dari seasonal. Tetapi balik lagi Pak masih ada satu yang harus Anda pertanyakan. Anda optimis atau tidak? Kalau Anda kebanyakan dengar berita negatif beratlah Anda mau optimis. pasti Anda jauh lebih pesimis daripada optimisnya. Sekarang saya bilang di tengah situasi apapun selalu ada orang yang berhasil. Dan orang yang berhasil selalu orang yang optimis. Siap. Karena dia optimis Mbak Riri dia jadi siap. Dia mempersiapkan diri. Kalau dia pesimis dia siap nggak Mbak Riri? Enggak. Pesimis Pak. Oh pesimis. Aku dengernya optimis. Ya. Agak keputusan. Kalau dia pesimis apakah dia akan bersiap? Enggak. Enggak. Dia merasa permintaan akan turun karena harga naik permintaan turun. jadi pesimislah. Karena dia pesimis dia siapin barang? Enggak. Dia siapin kuantiti? Enggak. Kapan barang datang? Enggak. Barang nggak datang tiba-tiba ada permintaan dan kita tidak siap. Kenapa? Karena kita tidak optimis. Saya ulangi di dalam situasi apapun selalu ada pebisnis yang berhasil dan ada pebisnis yang tidak berhasil. Rata-rata kenapa? Sikap mental. Sikap mental. Apa yang dia yakini? Kalau dia optimis dia akan bersiap. Gara-gara dia bersiap dia ready. Siap menghadapi omset. Menghadapi pelanggan. Gitu ya. Baik. Saya akan tambahkan satu hal lagi. Selain urusan barang nanti Anda di operation kita yang dimanapun di level operation apakah orang Anda cukup? orang kita siap apa tidak? Lagi-lagi siap atau tidak? Orang kita siap atau tidak? Contoh kalau Anda toko retail. Anda akan mendapatkan lebih banyak traffic. Kalau kita punya toko traffic akan meningkat. Oke? Anda siap tidak? Apakah Anda siap melayani traffic? melayani pelanggan? Ini ujung-ujungnya apa? Melayani pelanggan. Anda siap atau tidak? Jangan sampai begini. Pelanggan meningkat tidak terlayani. Contoh bukan soal ramah-ramahan. Bukan soal menyapa. Bukan soal orang harus dilayani one-on-one. Bukan. Contoh nih. Mereka datang. Barang dalam sekejap habis di rakitan Mbak Riri. Apakah ada orang yang mengeluarkan barang dari gudang? Apakah ada orang yang mengeluarkan barang dari gudang? Apakah ada orang yang segera meminta supply balik dari gudang pusat? Ada atau tidak? Kalau semua orang sibuk sendiri karena Anda tidak siap sebenarnya. Sebenarnya Anda tidak siap. Tidak siap orang. Semua orang sibuk dengan berbagai urusan kalau lagi season. Lalu Anda lost sale padahal sebenarnya barangmu ada. Hanya saja Anda belum sempat isi ulang. Isi ulang kerak kepajangan Anda. Bisa tidak terjadi lost sale? Bisa. Ketika Anda tidak siap. Jadi persiapan adalah segalanya. kalau Anda butuh tenaga Anda rekrut dari sekarang tujuannya apa? Anda punya waktu untuk men-trend untuk melatih orang what to do apa yang harus dilakukan saat ramai sudah ditetapkan. Season bisa mendominasi omset Anda. Season bisa mendominasi omset Anda. kalau kita lihat dari pembuatan bisnis plan rata-rata pebisnis sudah menganggarkan season akan mendominasi lebih besar dari penjualan satu tahun. Dalam penjualan satu tahun barangkali season akan menjadi titik penentu berhasil atau tidak kita mencapai target kita di tahun 2022 ini. Maka itu penjualan season menjadi taruhan menjadi taruhan. Karena dia besar. Biasanya diset lebih besar. Kalau Anda meleset di sini maka dia akan jadi beban bulan-bulan berikutnya. Jadi tidak ada sebenarnya tidak ada kata gagal di season. Kalau sampai Anda gagal di season berarti kegagalan di season akan menjadi beban di bulan-bulan selanjutnya. Ini bagi bisnis yang sudah men-set penjualan season akan dominan. Kalau dominan maka Anda harus capai. Kalau tidak sama saja Anda melimpahkan apa yang tidak Anda capai kepada bulan-bulan selanjutnya. Jadi menjadi kritikal. Mudah-mudahan kita tidak terlambat membicarakan persiapan season. Mudah-mudahan. Oke. Ada lagi? Ada lagi dari Pak Brian. Untuk estimasi sesional lebaran ini mengingat tahun lalu terjadi PSBB ya. Kita pakai datanya yang mana gitu Pak? Sebelum pandemikah atau data tahun lalu? Kembali ke optimisme Anda. Anda punya data 2020 2021 Pertanyaannya 2022 akan jadi apa? Nah. Nah kan 2022 akan jadi apa? Oke. Balik lagi. Kalau Anda optimis Anda berharap dia naik. Karena kalau Anda salah berhitung Anda bisa lost self apakah data Anda seperti ini? 2020 ke 2021 sekarang pertanyaannya di titik mana 2022 akan terjadi? Dan tidak sesederhana ini Anda harus analisa divisi per divisi departemen per departemen kategori per kategori subkategori per subkategori sampai nanti Anda item per item apapun itu produknya apa yang Anda sudah capai di masa lalu? Anda tadi mengatakan apakah sebelum pandemi? Loh pertanyaan saya sebelum pandemi bagaimana memangnya? Sebelum pandemi apakah di sini? Apakah di sini? Yang mana ini sebenarnya? Sebelum pandemi di mana? Ya? Apakah betul pandemi membuat Anda turun? betul saya tidak pegang datanya kalau di di klien saya tidak begitu sebelum pandemi itu di sini pandemi itu mereka naik 2021 mereka naik pertanyaannya 2022 ini mau naik seberapa Anda mau ekstra seberapa selalu basisnya terhadap tahun sebelumnya kalau Anda bilang saya mau kembali ke sebelum pandemi katakan memangnya sebelum pandemi Anda sukses banget berarti Anda di sini Anda mau jadi berapa? Mau segini ambil keputusan bukan saya yang pegang data kalau saya yang pegang data saya bisa baru bisa memberikan pandangan saya karena saya tidak pegang data saya tidak tahu bagaimana sejarah Anda apakah Anda di sini apakah Anda di sini sebelum terjadi pandemi situasi beda-beda kalau Anda tanya saya yang terjadi seperti ini dan saya berharap 2022 tentu lebih lebih baik lagi ya alirannya optimis kalau saya ya ada lagi Mbak Rini ya lanjut ya Mbak Ima Rohima untuk promo sesion lebaran sebaiknya dilakukan di awal atau pada saat mendekati lebaran promo sekarang begini ya orang sudah menunggu sekian lama menunggu 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 dan kalau kita perhatikan sekarang pemerintah jauh lebih agresif kalau kita perhatikan lebih agresif artinya kita akan meniru negara-negara yang sudah melepaskan berbagai pembatasan kemarin kita dengar karantina dari luar negeri ditiadakan dan berlaku bukan berlaku bukan untuk kota-kota tertentu tetapi seluruh kota setanah air artinya semua pembatasan sudah dilepas jadi pertanyaan Pak Brian tadi juga sekaligus menjawab bahwa Anda sudah punya perbandingan yang jelas kalau tahun lalu ada pembatasan maka tahun ini pembatasan dicabut silahkan artikan sendiri Anda mau pesimis atau Anda mau optimis ya awal kita mendirikan usaha pasti semuanya optimis dong ya tinggal setelah usaha ini berjalan bagaimana menjaga optimisme itu untuk mencapai target oke Bapak Ibu silahkan raise hand untuk yang ingin secara langsung ya kepada Pak Chris ada yang ditanyakan atau mungkin ada sudut pandang lain yang akan disampaikan silahkan saja di ruangan ini juga ada yang bukan bermain di bahan pokok bukan di grocery bukan di grocery Mbak Riri contohnya di otomotif di handphone di gadget ya dan di produk-produk lain barangkali ya seperti barangkali produk-produk khusus seperti furniture dan sebagainya bahan bangunan contohnya ya semua setahu saya semua terdampak season semua bedanya bedanya terasa lebih cepat atau lebih lambat contoh untuk bahan bangunan biasanya pengaruh season di awal di awal kalau barang-barang grocery lebih mempet lebih mempet dampaknya baru terasa nanti di awal puasa tapi untuk bahan bangunan penjualan sudah meningkat H-60 sudah terasa kenapa? karena mereka butuh waktu untuk menggunakan si bahan tadi kalau dia bahan bangunan kalau dia beli kan harus dipasang harus dikerjakan betul gak kalau dia lambat para pekerjanya sudah pulang kampung ya nah Bapak Ibu yang kampungnya yang bisnisnya ada di kampung-kampung dan sedang menunggu kedatangan para pemudik Anda punya harapan punya harapan tahun ini mudiknya jadi normal ya kalau Anda tidak siap bagaimana ya mereka datang dan mereka datang ke tokomu dan Anda tidak siap maka itulah yang disebut lost sales ya baik Bapak dan Ibu ini kita cuma punya waktu 6 menit lagi silahkan manfaatkan sisa waktu yang ada atau kalau sudah semua Pak Chris masih ada yang ingin disampaikan barangkali tadi sudah saya sampaikan semua kesiapan dari sisi ketersediaan pada umumnya adalah barang saya summary up sebentar ya ringkas sebenarnya kuncinya tentu saja sebagai pedagang kunci utama kita di barang barang itu bisa barang seasonal yang Anda harusnya sudah punya datanya atau barang umum yang terdampak ikutan ketika season dia juga ikut naik listnya barang apa yang harus Anda memiliki berapa jumlahnya timingnya kemudian harga 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 tadi ada pertanyaan yang bagus tadi dari Pak Faruk kalau bicara harga makin cepat Anda beli sebenarnya Anda punya potensi untuk menegosiasikan diskon karena Anda sudah beli di awal lebih banyak dari kebutuhan Anda dan warning yang saya harus sampaikan ini di tahun-tahun lalu saya tidak pernah sampaikan yaitu kesiapan gudang Anda kalau gudang Anda tidak cukup percaya dengan saya mendingan Anda sewa gudang sementara untuk 1-2 bulan ke depan karena dia bisa menjadi faktor penggagal supply barang Anda ke cabang-cabang Anda kemudian dalam hal yang sebagian besar kita omongin tadi sebenarnya peran sentralnya ada di merchandising division kalau dia betul-betul berfungsi maka dia sudah menjalankan apa yang saya jelaskan dari awal sampai dengan akhir ini kemudian kesiapan orang saya ingatkan tiba-tiba bisnis kita jadi ramai apakah Anda siap karena bagi saya ketika kita ramai itu adalah happy problem ada problem tapi problem yang mengembirakan jangan sampai kita tidak siap ketika kita kebanjiran pelanggan Anda masing-masing daerah lebih tahu bagaimana kejadian tahun lalu bagaimana berikutnya kenapa karena di daerah-daerah tertentu mereka tidak terlalu merasakan perubahan mendasar antara pandemi dan sebelum pandemi ada beberapa daerah khususnya yang sangat jauh di luar-luar pulau Jawa sebenarnya pandemi tidak terlalu berasa mereka yang berasa banget itu di tahun 2020 2021 kemudian dan 2022 sebenarnya kehidupan sudah lebih normal dibanding kita yang berada di kota besar di Jawa pada umumnya ya nah Anda yang mampu mengetahui situasi di tempat masing-masing sekali lagi persiapan adalah segalanya jika Anda tidak ingin kehilangan moment atau season tahun ini gitu ya dan satu pesan terakhir hari ini adalah bukan untuk alumni ya saya ralat ini harga early bud sebenarnya sampai dengan hari ini bukan harga alumni lagi harga alumni sudah lewat tanggal 18 kemarin ini harga early bud hanya berlaku sampai 22 Maret jika Anda belum tahu bahwa tanggal 26 Maret hari Sabtu nanti kita ada workshop khusus strategi JITU 5 strategi JITU membuka cabang baru dengan materi seperti pada list memilih lokasi ideal menilai kelayakan toko Anda bentuk tanah bentuk gedung dan sebagainya jumlah lantai strategi menegosiasikan sewa strategi kepemilikan beli atau sewa ada hitung-hitungannya nanti saya akan tunjukkan hitungan sederhananya sehingga Anda paham apa yang saya maksud apakah lebih baik beli atau sewa atau kombinasi kalau kombinasi bagaimana kemudian strategi mengetahui kelayakan sebuah lokasi itu balik lagi hitung-hitungan Anda akan jadi tahu tempat ini layak atau tidak untuk saya ambil saya mampu nggak jualan kalau tempat ini saya ambil ada hitung-hitungannya jangan ditebak-tebak kemudian ada bonus tips desain toko yang harmonis dengan lingkungan ada best practice yang saya akan share dan percaya dengan saya ini sangat bermanfaat buat Anda kalau Anda tidak memiliki pengetahuan ini jangan-jangan Anda akan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi ketika kita mencari lokasi dalam rangka membuka cabang baru kita silahkan kalau Anda merasa ini penting buat Anda jangan meresikokan bisnis Anda sampai dengan hari ini sudah 40 orang mendaftar sudah confirm sudah 40 orang jadi kalau pun saya sampaikan ini barangkali ada teman-teman kita yang belum tahu bukan karena lagi butuh peserta untuk dipromosikan bukan tetapi sayang ya saya kan tidak mengulang workshop-workshop saya tidak saya ulang kalau Anda mau mengulang nanti Anda harus lihat di udemy.com disitu banyak workshop-workshop saya yang sudah lewat demikian Mbak Riri terima kasih silahkan boleh ditutup tapi kita akan foto ya oke yang foto siapa Pak Chris langsung saya langsung karena Pak Hendra lagi lagi munas 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 hebat ya banyak aktivitinya silahkan ya Bapak Ibu buka kamera jika mau masuk kalau tidak mau masuk saya umpetin saya gunakan Pak Hendra ini harus dua kayaknya Pak harus dua sudah 80 peserta silahkan Bapak Ibu buka kameranya supaya bisa masuk ke ruangan kita ya oke baik kongan maaf ya Bapak Ibu belum semua orang kita sapa ya ada banyak ya ada yang baru gak yang baru banyak juga tapi ada wajah-wajah yang saya kenal belum saya sapa salam grow and prosper sebentar ya kita screenshot dulu langsung di after orang bilang banyak ya gak buka kamera oh ada Pak Hendra juga Pak Hendra lagi munas tuh sebenarnya ya layar kedua 1 2 3 salam grow and prosper 1 2 3 silahkan subscribe like and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat sampai kita berjumpa lagi salam grow and prosper selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati